Lemur ekor cincin umumnya memiliki ukuran tubuh 36 hingga 42 cm. Tubuhnya dilapisi oleh bulu tebal dengan warna coklat atau abu-abu. Hai kids, pernah melihat lemur ekor cincin? Jenis lemur ini punya ciri khas pada bagian ekornya yang berwarna hitam putih dan hewan ini menjadi salah satu karakter terkenal di film animasi berjudul Madagaskar. Hewan ini berasal dari Madagaskar, Afrika Timur. Lemur merupakan hewan yang suka berjemur selama berjam-jam. Lucunya, lemur akan berjemur bersama-sama dalam suatu kelompok. Apalagi fakta menarik dari lemur ekor cincin ini. Yuk kita cari tahu, hidup berkelompok. Lemur merupakan hewan yang suka hidup berkelompok. Dalam satu kelompok terdapat 15 hingga 20 ekor. Setiap kelompok tersebut dipimpin oleh seekor lemur betina. Jika dalam kelompok tersebut terjadi pertengkaran, maka pemimpin betina akan memenangkan pertengkaran tersebut. Lemur berkelompok untuk membangun wilayah dan bertengkar dengan kelompok lain supaya wilayahnya enggak diperebutkan. Ketika berkelompok, lemur ekor cincin betina akan bertahan dalam kelompok yang sama selama hidupnya, sejak dilahirkan. Sedangkan lemur ekor cincin jantan lebih suka berpindah-pindah ke kelompok lainnya. Namun, karena lemur ekor cincin betina lebih berkuasa, jantan akan mengalah dari betina ketika menemukan makanan. Lemur ekor cincin betina akan makan lebih dulu di kepohon-pohon terbaik, sedangkan jantan akan menunggu betina selesai makan. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya! Tubuh yang unik Lemur ekor cincin umumnya memiliki ukuran tubuh 36 hingga 42 cm. Tubuhnya dilapisi oleh bulu tebal dengan warna coklat atau abu-abu. Keunikannya terdapat pada bagian ekor berbulu tebal punya warna belang hitam putih yang nampak mirip seperti cincin yang tersusun rapi. Bisa menipu lawannya? Saat sesama lemur berkelahi, maka keduanya nggak akan bertindak menggertak. Namun mereka akan menunjukkan wajah yang keras. Lemur memilih untuk menentukan kelemahan lawan dengan cara mencium aroma tubuhnya. Berdasarkan penelitian dari Duke Lemur Center, bahwa lemur yang sakit akan mengurangi aroma tubuhnya. Jadi, lemur yang kuat merupakan lemur yang juga beraroma kuat. Jika sedang mengurangi aroma tubuhnya, berarti lemur sedang merasa lemah. Nah, dengan cara ini pula, para lemur dapat menentukan kekuatan lawannya ketika berkelahi. Suka berjalan di tanah Lemur punya kemampuan memanjat pohon untuk mencari makanan. Namun, kebanyakan dari lemur lebih sering berjalan kaki di tanah untuk mencari makanan ataupun berkeliling untuk menandai wilayahnya. Bisa berkomunikasi Lemur ekor cincin memiliki kemampuan komunikasi untuk berkoordinasi dengan kawanannya dengan cara yang beragam. Mengutip dari Smithsonian National Zoo, beberapa lemur ekor cincin berkomunikasi dengan gestur tubuh, mimik wajah, suara vokal maupun dengan bau khusus dari kelenjar yang ada di tubuhnya. Memiliki kelenjar aroma Lemur ekor cincin memiliki kelenjar yang terletak di pergelangan tangan dan dada mereka yang punya bau sangat menyengat. Enggak hanya untuk berkomunikasi, ternyata kelenjar ini memiliki banyak kegunaan bagi lemur ekor cincin. Salah satunya sebagai senjata pertahanan ataupun menandai wilayah. Terancam punah Lemur dinyatakan terancam punah karena pembalakan liar. Pembalakan liar merupakan penebangan yang dilakukan tanpa izin resmi atau enggak sah. Pembalakan liar ini dapat mengurangi pohon yang merupakan makanan dan habitat lemur. 90 spesies dari 110 spesies lemur di bumi sudah tergolong hewan perancam punah. Nah itulah beberapa fakta menarik lemur ekor cincin berdasarkan beberapa sumber. Sampai disini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye bye!